Oke, udah terlihat ya PPT-nya di situ. Semoga nggak kesenggol. Ini kalau laptop saya kesenggol dikit aja udah mati karena baterainya udah nggak berfungsi nih. Oke, kita mulai aja ya. Pada pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas pada topik terkait transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Nah, ini kan kalau berbicara terkait transformasi, pasti kalian sudah banyak ya mengenal isu yang namanya negara berkembang. Pada umumnya itu kan melalui proses transformasi dari ekonomi primer, dari sektor primer yakni pertanian, agriculture. Kemudian primer itu nggak cuma agriculture juga, ada pertambangan atau mining, itu termasuk kepada sektor primer juga. Nah, transformasi artinya ada proses transisi, perubahan dari sektor primer ke sektor sekunder, yaitu manufacture. Nah, transisi itu nggak hanya terlepas atau berhenti di sektor manufacture saja. Untuk menuju ke sebuah negara yang maju, ke negara yang develop country, maka negara berkembang itu akan bertransisi pula ke sektor tersier, yakni sektor jasa. Seperti negara tetangga di Singapura, yang mana sektor-sektor unggulan di sana itu bukan sektor sekunder lagi, manufacture lagi, tetapi kepada sektor jasa. Nah, pertumbuhan ekonomi di NSB itu negara sedang berkembang, ini didominasi oleh manufacture dan perdagangan, sehingga peran pertanian terhadap PDAB itu menurun. Nah, dulunya yang bertumpu kepada sektor primer, PDRB dulu mungkin di atas 30%, ser PDB sektor pertanian dari tahun ke tahun itu kontribusi atau ser PDB pertanian terhadap total PDB-nya itu semakin turun. Nanti kita akan buktikan apakah benar seperti itu, bu, trennya turun. Ternyata nanti kalau kita bisa lihat datanya dari tahun ke tahun akan terlihat bahwa ser kontribusi dari PDB sektor pertanian dari tahun ke tahun itu sernya semakin menurun. Sementara, sebaliknya, segno-magnufaktur, sernya itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Namun kalau di kasus di Indonesia sendiri, kalian pasti mendengar yang pernah mendengar istilah deindustrialisasi? Apa itu deindustrialisasi? Ada yang pernah dengar? Belum pernah? Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu istilah deindustrialisasi? Masa, dua kelas nggak ada yang pernah dengar? Apa itu istilah deindustrialisasi? Saya, bu. Ya, perangkut gimana? Sebenarnya kalau deindustrialisasi belum pernah dengar, tapi kalau kata D itu seperti merujuk kebalikan industrialisasi seperti itu, bu. Kebanyakan kan populasi, depopulasi, gitu, bu. Yang paling umum itu menurut saya di nyala industrialisasi kan, kayak contoh penggejutan sektor industrialisasi agak lebih berkebuang, gitu, bu. Mungkin deindustrialisasi itu kebalikannya yaitu pengurangan kontribusi dari sektor-sektor industri. Mungkin seperti itu, bu. Terima kasih. Artinya, kalau boleh dikata itu tumbuh atau justru kontraksi, mas? Atau turun? Turun mungkin, bu. Turun, ya. Betul, ya. Yang namanya deindustrialisasi berarti kebalikannya dari kata industrialisasi. Industrialisasi itu apa? Proses pertumbuhan yang masif, yang cepat terhadap suatu sektor. Nah, khususnya sektor industri. Sementara kalau kita mengenal kata D, deindustrialisasi, artinya itu sektor tersebut mengalami penurunan. Trendnya itu mengalami downtrend, istilahnya. Penurunan trend yang mengalami penurunan terus-menerus. Indonesia itu dulunya memang... Kok hilang stop sharingnya di sini? Sebentar, kok left di sini ya. Jadi, kalau proses deindustrialisasi itu artinya proses penurunan trend pertumbuhan dari sektor industri. Nah, apakah benar? Nanti kita akan buktikan berdasarkan data. Kita kalau ngomong jangan berdasarkan cerita-cerita orang, tapi benar-benar enggak terjadi itu. Kita buktikan nanti di datanya. Ini kalau buka laptop ini wifi-nya hilang, hilang muncul, hilang muncul. Jadi, seperti itu. Bahwa tren pertumbuhan pada PDB pertanian dari tahun ke tahun di negara perkembang itu kian menurun. Sementara PDB pada manufacturing itu justru kian meningkat. Itulah yang dialami pada proses industrialisasi, kemudian stagnasi pertanian di negara perkembang. Nah, selain itu yang dihadapi permasalahan kedua adalah pertumbuhan tenaga kerja. Pertanian dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan outputnya. Sehingga menunjukkan produktivitas pertanian itu menurun. Kalian jika mempelajari pasar tenaga kerja, kalian pasti mengenal adanya marginal productivity of labor, APL ataupun MPL. Yang mana kalau APL, Average Productivity of Labor itu kan fungsinya Q per L atau output per labor. Nah, kalau outputnya, kalau labornya, pembaginya itu tumbuh lebih cepat dibandingkan outputnya, itu artinya kan nilainya semakin kecil. Kalau nilai semakin kecil, pembaginya semakin besar sehingga menghasilkan APL semakin kecil, artinya dapat kita katakan bahwa produktivitas di sektor pertanian itu sangat kecil sekali. Bagaimana cara meningkatkannya? Bagaimana meningkatkan APL-nya? Yaitu dengan cara, bagaimana dengan tingkat labor atau tenaga kerja yang sekian banyaknya, tapi jumlah outputnya itu jauh lebih besar, yaitu dengan meningkatkan outputnya. Dengan cara apa? Inovasi, kemudian berbagai kebijakan maupun stimulus maupun subsidi dari pemerintah di sektor pertanian. Nah, ini output dan tenaga kerja di negara ketiga, dunia ketiga, kita menyebutnya third world agriculture. Negara dunia ketiga, yang mana ketiga bagian, ketiga region ini bertumpu pada sektor pertanian. Ada Asia Selatan, kemudian Asia Timur, Amerika Latin, dan juga Afrika. Kita lihat secara sekilas, ternyata secara garis besar itu hampir di atas 60% percentage of labor force in agriculture kita. Yang tersebut itu terserat di sektor pertanian, kecuali di Amerika Latin ya. Karena dia termasuk negara yang cukup berkembang, tapi menuju ke maju. Amerika Latin kan kayak Meksiko, kemudian Amerika bagian selatan, itu kan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan ke tiga kawasan ini. Nah, sementara kalau kita bandingkan yang sisi sebelah kanan, sisi sebelah kanan itu adalah output of agriculture, percentage, percentage. Jadi, persentase terhadap penyumbang GDP-nya dari sekian banyak tenaga kerja yang terserat hanya di bawah 30%, bayangin aja. Asia Selatan dengan persentase tenaga kerja yang terserat di pertanian itu hampir 64%, sisanya 36% lainnya itu di sektor lainnya. Bisa manufaktur, sektor jasa, perdagangan, dan lainnya. Namun, kontribusinya terhadap output, terhadap GDP nasional hanya sebesar 30% saja. Ini kan miris sekali, di mana dia menyerap tenaga kerja terbanyak, tapi kontribusinya, sumbangannya terhadap PDB kita itu masih sangat kecil. Yakni di bawah 30%. Di Asia Timur malah 18%, Afrika hanya 20% saja. Nah, ini beberapa historis di kebanyakan negara berkembang, yang mana pada tahun sekitar 1970-an sampai 1980-an itu terjadi kenaikan pangan-pangan yang cukup besar. Namun, masa setelah itu terjadi kemerosotan dikarenakan adalah adanya bencana kekeringan. Sementara di negara maju, dengan pertumbuhan penduduknya yang masih cukup rendah, sementara pertumbuhan produksinya pangan sangat tinggi. Nah, itu mereka tidak terkendala karena adanya wabah kekeringan. Karena memang di negara maju itu populasi penduduknya tidak begitu banyak, tidak begitu padat dibandingkan negara berkembang. Yang kebanyakan itu mayoritas lebih banyak penduduknya, lebih banyak populasinya. Jika tidak diimbangi dengan stok bahan pangan yang mencukupi, sehingga pada saat masa pacaklik atau masa bencana kekeringan itu terjadi, mereka tidak memiliki stok pangan yang cukup, sehingga ada bencana kemudian, kemudian, atau bencana kelaparan yang diderita oleh rakyat. Nah, ini beberapa data terkait annual change in per capita food and agricultural output di dunia ketiga. Ini output-output untuk produksi bahan pangan di beberapa kawasan, ada Amerika Latin, negara bagian timur, Afrika, beberapa negara berkembang, dan negara maju di berbagai periode. Kemudian, ini adalah indeks per capita untuk produksi bahan pangan di negara, di region negara berkembang. Yang paling bawah itu sendiri adalah kawasan Afrika, yang mana ini trennya turun dari tahun 1970 sampai 1995. Ini tren produksi bahan pangan di Afrika itu turun sekali, padahal ini ada kisaran hampir 25 tahun ya, 25 tahun terakhir ini itu turun-turun trennya. Terbalik di sini, sebaliknya terjadi di bagian negara bagian timur, kecuali excluding Jepan ya, kecuali Jepang. Karena mungkin bagian kawasan timur itu selain tropis, kemudian perkembangan teknologi, dan perkembangan keahlian dari pekerjanya cukup masif, sehingga dia dapat mendorong produksi pertanian dengan tren yang meningkat seiring waktu. Beda halnya dengan kasus di Afrika. Sementara di Amerika Latin, kemudian Near East, kecuali Israel, nah ini trennya stagnan, dia nggak naik-naik banget, nggak turun juga banget. Dia turun produksi, indeks produksi bahan pangannya cukup stagnan di kawasan ini. Nah, penyebabnya apa sih penurunan produksi pangan? Inovasi pengolahan lahan itu masih sangat kurang, sesuai dengan sensitivitas erosi dari lahan tanah. Nah, itu kan tanah, tanah itu ada masanya. Dia suatu lahan tanah itu produktif dari berapa tahun, berapa puluh tahun, suatu lahan itu dapat bertahan menjadi lahan yang produktif. Nah, bagaimana untuk menciptakan lahan itu tetap produktif dengan sistem yang ramah lingkungan, tanpa menyebabkan adanya mungkin polusi-polusi yang lain. Nah, itu adanya pembatasan ataupun adanya evaluasi terkait penggunaan pupuk. Pupuk itu kan, kalau pupuk alam, pupuk yang tidak menggunakan bahan kimiawi, mungkin tidak akan merusak lahan. Namun, sebaliknya kalau kita menggunakan pupuk yang bahan kimia, memang cepat produksi bahan pangan, padi maupun horticultura akan tumbuh, akan memproduksi lebih cepat. Namun, hal itu berdampak kepada perusahaan degradasi, perusahaan terhadap lahan tanah, perusahaan pengurangan kesuburan dari lahan tanah, yang nantinya jika lahan tersebut sudah kering, tidak subur lagi, akhirnya lahan tersebut akan dikonversi atau diubah, dijual, akhirnya dibangun biasanya perumahan, ataupun bahan pabrik-pabrik, dan sebagainya. Nah, inovasi selain dari sisi mempertahankan kelestarian, itu juga adanya inovasi bagaimana supaya tanah itu tidak terkena erosi. Nah, itu makanya kalau kita ke Bali, itu kan ada sistem subak, ngairannya itu bagus banget. Terasering-nya itu bahkan dicatatkan oleh UNESCO di Jatiluwi. Kalian kalau main ke Bali, mainlah coba ke Jatiluwi. Itu bagus banget, itu telah dicatatkan oleh UNESCO. Dan waktu itu juga Barack Obama, Presiden US, pernah kesana juga untuk nikmati indahnya terasering di Jatiluwi, Bali. Nah, yang kedua adalah penyebabnya adalah pembalakan hutang, atau legal lodging, yang mana mereka hanya memikirkan bahwa kayu itu memang mahal. Ini adalah sebuah potensi, sehingga mereka hanya mengejar profit pada jangka pendek saja, tanpa memikirkan dampaknya. Nah, itu sehingga masyarakat yang tidak tergabung di saan resmi, atau masyarakat liar yang membalak hutan secara membabi buta, itu akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan ilegal, yang mana itu dapat merusak lingkungan alam, baik flora maupun flora yang ada di sana. Kemudian, kebijakan harga dan pemasaran yang kurang tepat. Tingginya harga kayu tadi, dunia menyebabkan pembalakan semakin genca. Kemudian, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kalau kalian ingat dengan teorinya Maltus, yang mana? Ada yang tahu teori Maltus itu seperti apa bunyinya terkait dengan pertumbuhan penduduk? Ada yang pernah dengar teorinya Maltus terkait pertumbuhan penduduk dan produksi bahan pangat? Ada yang pernah baca mungkin? Apakah yang dikatakan oleh Maltus? Thomas Maltus? Kejirian menjawab, Bu. Oke, Lianto. Kalau tidak salah, teori yang ditetapkan oleh Maltus itu, pertumbuhan penduduk tinggi itu seperti deret ukur, dan pertumbuhan produksi pangan itu seperti deret hitung. Sehingga pertumbuhan penduduk itu lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi pangan, Bu. Terima kasih. Ada yang tidak setuju atau mau menambahkan, dari Yulianto, pendapatnya Yulianto. Terima kasih, Yulianto, atas pendapatnya. Ada yang kurang setuju atau mau menambahkan pendapatnya dari Yulianto? Setuju semua? Itu dari mana, Yulianto? Kamu baca di mana? Halo? Halo, Yulianto? Halo, Bu. Kamu dapat dari mana? Pernah baca di mana? Itu di buku Ekonomi Pembangunan di bab 6, kalau itu salah. Oke, good. Jadi, betul yang dikatakan Yulianto, Thomas Robet Maltus, kalau tidak salah, Thomas Maltus. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur. Sementara pertumbuhan dari bahan produksi pangan, produksi pangan itu seperti deret hitung. Deret hitung dan deret ukur berbeda ya. Kalau deret hitung itu kan A plus N pangkat, tanpa menggunakan pangkat kalau seingat saya. Kalau deret itu geometri, ada pangkat-pangkatnya, artinya masih banget, pertumbuhannya itu flukatif banget, sehingga kalau tidak diimbangi dari pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, tidak diimbangi dengan pertumbuhan dari bahan pangan, maka yang terjadi apa? Kelaparan di mana-mana, kekurangan bahan makan, stok makan kurang, import sana-sini. Nah, itulah yang dicemaskan oleh Thomas Robet Maltus. Dia mengatakan seperti itu, analoginya seperti itu. Deret ukur dan deret hitung. Bahwa saking cepatnya pertumbuhan penduduk itu, sehingga pada suatu saat, pada tahun tertentu, itu stok makanan yang tersedia tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan bahan, barang kebutuhan pokok, bahan pangan masyarakat. Nah, ini akibatnya tadi. Bahwa ketika terjadi penurunan produksi pangan, maka yang terjadi adalah harga bahan pangan naik. Kemiskinan makin bertambah. Seperti kalian kalau sudah mempelajari inflasi, inflasi itu kan terdiri ada, yang menyebabkan ada volatile food, kemudian core inflation, kemudian satu lagi itu administrate price. Inflasi itu dipengaruhi oleh tiga komponen itu, yaitu gejolak barang volatile food di sini, kemudian core inflation, kemudian administrate price, atau harga yang diatur pemerintah, seperti listrik, kemudian BBM, dan sebagainya. Nah, volatile food di sini yang kebanyakan terdiri komponen bahan pangan itu sendiri, itu sangat menyumbang sekali terhadap naik turunnya inflasi di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui Indonesia itu kan spasial banget ya, dia terdiri dari kawasan pegunungan, kawasan laut, dataran, pesisir, seperti itu. Sehingga stok makanan itu tidak merata. Ada yang kebagian banyak ikannya, kawasan banyak ikannya, kemudian ada kawasan yang dekat pegunungan, sehingga dia surplus akan bahan pangan, sayur mayur, dan sebagainya. Nah, ketika kawasan itu, supaya masyarakat bisa menikmati keduanya, makanya adanya jalur distribusi. Masyarakat yang jauh dari laut maupun peri kelautan, maka dia akan membayar harga ikan yang jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat yang tinggalnya dekat dengan pesisir. Sama halnya dengan masyarakat yang tinggal di pesisir, dia akan membayar lebih mahal bahan pangan, khususnya sayur mayur, dibanding masyarakat yang tinggalnya dekat dengan area pegunungan. Bahkan, kalau bisa dikata Indonesia itu kan inflasinya, ada, kita acuannya kalau nggak salah ada 88 kabupaten atau kota untuk perhitungan inflasi di Indonesia. Salah satunya di Kota Tual, kalau kalian tahu ya. Kota Tual itu kalau nggak salah di kawasan bagian selatan Pulau Sulawesi. Nah, itu kan satu pulau terpencil-kecil yang terluar di Sulawesi. Harga mahan pokok di sana sangat mahal sekali. Ikan di sana melimpah, tapi barang kebutuhan lainnya cukup mahal, karena memang daerahnya harus melewati akomodasi transportasi laut dan udara ya, karena saking jauhnya seperti itu. Yang kedua, karena akibat penurunan bahan produksi pangan ini, adanya malnutrition atau masyarakat yang kurang gizi. Itu banyak terjadi sekali, sehingga kasusnya biasanya kalau ibu hamil diharapkan itu kan program pemerintah mengurangi adanya stunting. Stunting itu istilahnya kerdil gitu ya, yang tingginya pendek. Nah, itu program pemerintah bagaimana mengurangi stunting pada nanti si calon bayinya itu supaya tidak kerdil. Asupan-asupan nutrisi, gizi itu perlu dicukupi di situ. Kemudian, akibat yang ketiga yaitu kelaparan. Nah, ini yang paling parah adanya wabah kelaparan di berbagai daerah. Diharapkan sih tidak. Kemudian, alasan pokok penurunan kinerja pertanian di negara sedang berkembang biasanya, karena yang pertama adanya gagalan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Karena adanya keinginan suatu negara, suatu pemerintah itu mengejar negara maju, sehingga mereka ayolah catch up, ayolah mengejar sektor manufaktur, sektor jasa secepat mungkin, supaya kita semakin maju. Tapi dia meninggalkan sektor pertanian, yang mana sektor pertanian itu kan tujuannya untuk memberi makan, memberi bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan seluruh masyarakat. Kalau dia lupa atau gagal paham mana sih sektor-sektor yang harus menjadi prioritas, artinya ada kemungkinan nanti, tadi adanya stok makanan yang berkurang, yang menyebabkan kasusnya tingginya import bahan pangan. Nah, itu karena adanya kegagalan pemerintah. Dia lupa bahwa prioritas tidak hanya sektor manufaktur saja, tapi juga keagrikultur yang merupakan kebutuhan pokok, penyedia barang kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan industri perkotaan yang hanya berorientasi pada substitusi import. Nah, ini karena tadi dia mengejar untuk pertumbuhan yang lebih cepat, negara yang maju, maka dia memilih sektor industri yang hanya umumnya berkembang di perkotaan saja. Di pedesaan masih sangat sektor manufaktur di pedesaan. Kemudian kursus yang terlalu tinggi, sehingga dampaknya lebih murah import dibandingkan produksi sendiri. Nah, kalau kalian belajar moneter, efek dari kursus nilai tukar suatu negara yang melemah atau depresiasi. Kalau kita katakan kursus terlalu tinggi, artinya bahwa nilai mata uang kita itu mengalami depresiasi. Misalkan rupiah normalnya Rp14.000, kita mengalami kursus yang terlalu tinggi naik menjadi Rp16.000. Kita mengalami apresiasi atau depresiasi di sini? Saya tanya ke kalian. Depresiasi, Bu. Depresiasi. Ini kok left join, left join ya kalau dari ini. Kalau rupiah normalnya Rp14.000, kemudian dia turun menjadi Rp13.000, itu apresiasi atau depresiasi sebaliknya? Apresiasi, Bu. Apresiasi, Bu. Apresiasi, Bu. Depresiasi, ya betul. Jadi ketika rupiah di sini kasusnya, dia naik, seolah-olah naik dari Rp14.000 normalnya, kemudian naik menjadi Rp16.000. Kayak kasus COVID kemarin ya di awal-awal kita hampir menyentuh, di bulan Maret, Maret April, kita hampir menyentuh Rp16.000 per dolar. Artinya kita mengalami depresiasi. Nah, kalau efek dari depresiasi itu sendiri, itu akan menyebabkan barang-barang ekspor, barang-barang yang potensi ekspor kita menjadi jauh lebih mahal ketika dijual di luar negeri. Sementara barang-barang ekspor itu jauh lebih murah di situ. Makanya dampaknya menyebabkan barang kita menjadi jauh lebih mahal. Kok enggak bisa sharing? Tunggu sebentar. Sudah nampak di situ belum? Alumia. Alumia. Terima kasih. 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 petani kecil itu biasanya menggunakan jaminan lahannya untuk melakukan produksi ulang karena dia keterbatasan dana sehingga pinjem dana sana-sini untuk dapat memproduksi ulang dengan beli pupuk, dibi, dan semacamnya dengan jaminan lahannya kalau tidak bisa membayar kembali, maka lahannya itu bisa disisa. Nah, ini inilah praktek-praktek yang menyebabkan lahan pertanian itu semakin dikuasai oleh pihak-pihak kapitalis bila tidak bisa bayar uang, maka lahan diri sendiri menjadi tuan tanah baru atau dijual ke tuan tanah yang baru terjadi pemiskinan petani sehingga kehilangan lahannya di sini nah, yang ketiga adalah faktor pertumbuhan penduduk, adanya fragmentasi lahan yang semakin sempit karena tadi yang disebutkan oleh maktus, pertumbuhan penduduk yang semakin masif, seiring dengan seperti diret ukur, sehingga lahan-lahan itu semakin kritis kritisnya kenapa? sekarang menjadi lahan penduduk tempat pemukiman penduduk menjadi area perumahan seperti itu kayak di daerah saya saya sendirilah harusnya di sini kawasan seluruhnya kawasan persawah karena dekat dengan area penggunungan gitu kan ternyata sudah di istilahnya apa sih dipindah lahan diganti itu apa ya dikonversi dialifungsikan dari lahan pertanian menjadi area pemukiman penduduk nah, itu kan miris sekali kita hanya melihat jangka pendek saja tapi tanpa memperhatikan jangka panjangnya dampaknya seperti apa apakah penjualan lahan itu demi untuk buat tempat tinggal penjualan apakah itu memberikan dampak positif lebih besar atau justru itu akan merugikan nantinya di dalam jangka panjang nah, itu yang perlu dipikirkan dan menjadi harusnya kebijakan prioritas pemerintah tidak hanya di kementerian pertanian saja tetapi juga di kementerian pertanian agraria di sini jadi adanya kolaborasi di berbagai pemerintahan supaya tidak merugikan lingkungan juga tidak merugikan jangka panjangnya bagi masyarakat juga seperti itu nah, ini dikenal juga adanya circular causal effect oleh Merda jadi karena diawali dengan tumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga adanya kementerian pengalih fungsi yang lahan tadi yang dijual buat jaminan nah, akhirnya lahan disita oleh rantenir kemudian petani akhirnya hanya sepengelak dia karena lahan itu langka tenaga itu banyak tenaga kerja penali itu banyak sehingga sewa cukup tinggi dia nyewa lahan untuk karena lahannya dijual tadi akhirnya dia hanya bisa menyewa lahan dengan biaya sewa yang cukup tinggi nah, dia harus memberikan upah upah kepada pekerjanya yang biayanya sewa yang tinggi menyebabkan upah yang diberikan ke pekerjanya itu cukup kecil sehingga dampaknya itu kekemiskinan lagi kekemiskinan kemudian menyebabkan dampak jangka panjangnya menyebabkan adanya banyak kaum imigran dari pedesaan kekota dan munculnya pemukiman ini ini efek circular circular flow kami disini karena efek pertanian tadi diawali dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa adanya imbauan tanpa adanya kebijakan yang cukup masif sehingga proses seperti ini terus terus proses memiskinkan petani disini karena itu tadi karena lahan yang semakin tidak subur sehingga menyebabkan dia harus berbagai upaya untuk beli pupuk beli alat untuk menyuburkan kembali lahannya seperti itu sehingga dia harus dengan kata lain harus menggunakan lahan tersebut sebagai jaminan kalau tidak bisa membayarnya dia harus menjual bukan menjual ya memberi karena sudah diberikan hutang yang tidak bisa dibayarkan nah ini seperti ini terus kejadiannya nah disini juga ditekankan adanya perintingnya perang perempuan kita ketahui bahwa perempuan itu di berbagai kawasan Afrika Asia itu menyumbang 60-80% sendiri dalam sebagai petani di pedesaan nah wanita akan bekerja lebih lama dibandingkan laki-laki dari subuh dia harus menyediakan bahan pangan menyediakan makanan untuk keluarganya dulu kemudian kembali ke sawah membentuk suaminya maupun bekerja bercocok tanam dari pagi sampai sore nah ini peran perempuan itu sangat penting juga disini ditekankan di dalam bukunya Todaro dia sampai menyumbang 60-80% nah program pemerintah itu juga perlu bagaimana bagaimana supaya program kesejahteraan program untuk meningkatkan pendapatan tidak hanya bertumpu kepada laki-laki saja tetapi juga kepada perempuan not only men but also women karena beberapa kebijakan dulunya mungkinnya dulu dulu itu masih memprioritaskan adanya kesenjaraan gap gender disitu laki-laki lebih untuk meningkatkan perempuan namun kalau sekarang seiring zaman nah itu sudah mulai sudah mulai luntur ya bahwa antara laki-laki dan perempuan sekarang kalian mempunyai kesempatan yang sama transisi dari pertanian subsisten ke modern reorganisasi pertanian tadi sosial politik dan kelembagaan serta penggunaan teknologi karena pertanian itu perlu bertransisi dari subsisten subsisten itu lebih ke tadi pertanian yang tradisional yang mana dia hanya bisa memproduksi kemudian untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dijual itu hanya sedikit sekali atau pertanian tradisional nah disini diperlukan transisi yang lebih modern dengan penggunaan teknologi kemudian ada kelembagaan politik dan kebijakan supaya pertanian itu tidak hanya subsisten tapi juga bertransisi yang lebih modern supaya lebih sustainable nah ada tiga tahapan pertanian disini mulai dari tahapan sistem murni dengan produktivitas rendah resiko kegagalannya tinggi dan hanya untuk mempertahankan hidup warga saja syarat pembangunan pertanian adalah meminimumkan resiko inovasi ke arah komersial tidak bercentangan dengan kelembagaan pertanian ciri-ciri bahwa tahap pertama subsisten itu produktivitas resikonya cukup tinggi dan hanya untuk mempertahankan kehidupan keluarganya tadi nah sarannya gimana yaitu dengan cara meminumkan resiko ini yang perlu diberikan dilakukan pemerintah bagaimana meminumkan resiko pada pertanian subsisten murni lalu yang kedua adalah inovasi ke arah yang komersial dan tidak bertempangan dengan kelembagaan ini kebijakan ini yang harus menjadi prioritas dan dipecahkan oleh pemerintah nah disini ada dua grafik yang pertama yang y nya itu adalah output dan konsumsi nah yang x nya ini adalah time variable waktu grafik pertama ini adalah petani A ada dua petani petani A dan B petani A itu yang mana grafiknya jauh lebih rendah dibandingkan petani B seperti ini yang petani B lebih tinggi nah yang garis putus-putus bawah ini kita katakan sebagai minimum consumption requirement atau MSR minimum untuk mengkonsumsi mengkonsumsi bahan pangan kebutuhan pokok disini ada petani yang A yang mana produktivitasnya rendah dia memproduksi yang segini saja ketika ketika suatu saat dia diterpa adanya pacekli atau ada wabah atau semacamnya ini sangat rentan sekali karena jarak antara garis putus-putus dengan garis hitamnya itu tipis sekali ketika adanya wabah pacekli bisa-sia dia memproduksinya cukup di bawah ini garis putus-putus artinya apa kebutuhan untuk memenuhi konsumsi hariannya tidak tercukupi dia rawan sekali disini petani A itu rawan ke petani yang miskin menjadi miskin rawan miskin karena dia produksinya rendah banget beda hanya dengan petani B yang mana produksinya jauh sekali dengan petani A produksinya tinggi jadi ketika ada pacekli atau suatu wabah dia tidak akan banyak terganggu disini karena masih jauh dari kurva MCM sementara yang atas garis putus-putus atas ini kita katakan sebagai minimum desirable consumption level atau MDCL dimana ini adalah minimum kepuasan kepuasan maksimal untuk mengkonsumsi suatu barang dia untuk menuju ke arah sini tinggal dinaikin dikit saja sudah mencapai minimum MDCL oleh petani B beda hanya dengan petani A yang masih jauh sekali dengan kurva MDCL yang malah justru mendekati garis MCR-nya ini rawan sekali bagi petani A untuk terjadi tadi suatu wabah di sektor pertanian nah gambar kedua disini menggambarkan adanya inovasi teknik-teknik yang dilakukan oleh petani A dan petani B kalau petani B ini yang bawah ini probabilitasnya di bawah nomor 1 nah yang A itu probabilisinya hampir 0,4 tinggi banget artinya yang perlu dicatat disini ketika petani A melakukan sedikit inovasi saja mempunyai produksinya setinggi ini sementara petani B tadi ya petani yang tidak terlalu kaya tidak terlalu produktif tidak melakukan inovasi tidak banyak pengaruh disini spread aja graphicnya dibandingkan dengan petani A yang jauh lebih produktif dengan dana yang tersedia lebih banyak dia bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik dibandingkan petani B sehingga mendorong produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan petani B nah ini jauh banget gapnya kan yang kedua adalah tahap transisi tahap menuju usaha tani campuran nah disini diperlukan adanya upaya diversifikasi dengan sebagian hasil dijual dan dengan diversifikasi ini sebagian hasil dijual menjara penganggilan terserubuh mengurangi resiko gagal panen dan keamanan pendapatan keberhasilan tahap transisi ini tergantung dari kemampuan keterampilan petani kondisi sosial komersial kelembagaan kemudian kredit penyuluhan pemasaran dan manfaat bagi keluarga penani nah disini penyuluhan di lembaga sususnya apa ya pertanian kita itu ada gabungan ya istilahnya gabungan kelompok petani itu biasanya ada tim penyuluhnya apa ya istilahnya ya P3AI atau apa saya lupa itu ada jadi penyuluh-penyuluh kepada petani kecil supaya dia dapat melakukan inovasi melakukan upgrading di sektor petaniannya supaya dia memberikan produksi yang lebih masif yang lebih cepat nah itu ada tim penyuluhnya dari pertanian maupun dinas saya lupa P3AI atau apa itu ada kemudian tahap yang terakhir adalah tahap pertanian yang modern pertanian dengan produktivitas tinggi adanya spesialisasi dulunya mungkin hanya memproduksi beras saja dengan adanya pertanian modern dia bisa melakukan spesialisasi tidak hanya bercucuk tanam pagi saja ada gabung ada hortkultura dan sebagainya yang bisa lebih memberikan QEdit lebih tinggi nah orientasinya juga lebih ke pasar sehingga dapat memperoleh profit yang lebih tinggi pula tuntutan terhadap pertanian modern ini menjadi berdampak kepada standar kehidupan yang lebih baik sehingga menjadi naik kemudian kemajian bioteknologi juga serta perluasan pasar tidak hanya nasional tetapi juga internasional nah petani-petani kita itu perlu adanya inovasi supaya tidak hanya membangsa pasarkan barangnya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri pula nah strategi pembangunan pertanian dan pedesaan ini perlu adanya memperbaiki pertanian skala kecil kemudian memfasilitasi upaya untuk membangunan pedesaan kita ketahui bahwa mayoritas sektor pertanian itu di pedesaan sehingga sektor ini ada sektor prioritas sektor utama untuk membangun sebuah pedesaan lebih maju jika sektor pertanian di diupayakan dilakukan upaya yang upayakan yang lebih cepat sehingga pembangunan di pedesaan itu juga bisa mengikuti pertumbuhan di perkotaan juga sehingga tidak terlalu banyaknya kesenjangan baik di desa maupun di kota nah terakhir syarat pokok pembangunan pakaian pedesaan faktor pendorong pertanian skala kecil berupa perubahan teknologi dan inovasi kebijakan ekonomi berupa harga yang tepat guna kita tahu bahwa harga gabah harga tani beras itu kan ditetapkan oleh perintah pemerintah perlu adanya memberikan harga yang cocok harga yang bersaing kepada petani sehingga tidak merugikan kepada petaninya karena seringkali kita melihat di berita petani dirugikan karena harga gabah beras itu rendah sekali daripada di pasaran tidak hanya petani beras ada hortikultura misalkan cabai cabai rendah banget harga jualnya sehingga banyak pernah muncul di berita itu cabai dibuang-buang karena harganya tidak masuk akal terlalu rendah banget seperti itu dibagi-bagikan malahan seperti itu nah yang ketiga adalah aspek kelembagaan sosial sebagai penunjang disini tepat sekali bahwa adanya peran-peran lembaga sosial bagaimana menunjang sektor pertanian tidak hanya dari dinas tapi lembaga sosial lainnya untuk mendorong sektor pertanian lebih berkembang sarat untuk kemajuan pedesaan yang pertama modernisasi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat yang ketua yaitu sistem penunjang efektif yang terakhir yaitu mengubah lingkungan pedesaan untuk memperbaiki tingkat kehidupan nah itu saja nah ini bisa konsep yang bisa kalian review bisa kalian baca sendiri konsep-konsep penting beberapa yang dari bug ini nah itu saja untuk topik terakhir mungkin ada pertanyaan ilas di sini terakhir terakhir